Perlu ga sih motor di Dynotes? Sebenernya buat ee... Zaman-zaman YouTube Halo dan selamat datang kembali peoples are radar screen masih bersama Oki Ristan, coach terbaik sepanjang masa, saudara-saudara terbaik sepanjang masa pokoknya, guys aduh oke, ini, kali ini gue, ini konten spesial, jadi kalian nonton sampe akhir kenapa? karena kita mau nge-mendaino test mendaino motor, khususnya Tirex, wuh si Tirex mau di-daino ya, si Tirex mau di-daino, bikin tau gak tanya jam biar terawat biar terawat, biar tau, nanti di-kecengin lagi, pasti kalo nge-kecengin lagi oke, nah, sebelum kita langsung nge-daino kita ada banyak motor, mungkin ada Tirex, ada Matic, ada motor balap motor balap ada Moge juga ntar ya ada Moge, nanti ada Moge juga ada Moge, nanti ada Moge juga nah, yang mau gue tanyain sebelumnya apa di-daino itu, motor tuh nah, itu sebenernya, biar apa sih? perlu gak sih motor di-daino test? sebenernya buat jaman-jaman sekarang ini, perlu ya, bom di-daino itu, sangat perlu apalagi buat motor-motor balap ya jadi, kalo motor balap itu bisa engine set up-nya lebih gampang terus, setting misalkan, kalo sekarang kan musimnya injeksi, setting e-tune-nya bisa lebih ketahuan kalo gak, dari karburator juga, dari supplier-suppoyer nanti bisa ketahuan dari hasil daino itu gitu, dan kebeneran di Tasik ini baru kali ini nih, baru satu ada daino ini nih, terbaik nih, karena pasti dari kalian tau bahwa di Tasik itu ada daino test nah, sekarang ini mumpung ada nanti untuk harga dan ini itunya gue obrolin, gue umumin juga ya yang penting ada dulu, ini ada loh ada, sekarang ada loh daino di Tasik dari dulu kan belum pernah ada, ini baru pertama kali ada daino test di Tasik Malaya tempatnya itu, pas banget di sirkuit gitu guys jadi kalian habis teno, mau coba motornya langsung di sirkuit boleh, jangan di jalan raya guys, takut karena banyak mobil, banyak yang nyebrang, banyak apalah kalo di jalan raya itu bahaya guys, gitu jadi sekarang, pas tempatnya di sirkuit kalian boleh liat di sirkuit nih jadi, ini tentu banget, selain kalian yang pembalam untuk yang suka cornering cornering, untuk yang suka adventure pakai motor, biar tau performa motornya sih gimana sih gitu nah, itu harus di daino test dulu jadi biar tau, kalian pilih motor itu ingin tau horsepowernya, ya harus di daino gak bisa di jalan raya, di test, atau di sirkuit jadi tau motornya jadi tau motor standar, horsepowernya berapa motor cornering berapa motor adventure berapa terus, motor balap berapa gitu motor berat pun juga, kan harus di daino biar tau, horsepowernya berapa-berapanya gitu guys oke, nah, ini nanti mungkin kalian bingung juga pas gua shoot, ini artnya apa, ini artnya apa nah, mungkin nanti pas di daino, itu ada apa aja yang terlihat? lambda kayak gitu gitu ah, lambda ada, terus lambda itu berarti, apa tuh kalo bahasa gitu ya lambda itu ada pengapian apa timing pengapiannya kalo lambda itu oke, terus torsi ada ya? torsi ada torsi awalan terus top speed? top speed ada bisa dilihat ya? ada RPM ada RPM ada gitu jadi kalo kalo kita misalkan ganti kenal pot dari standar ganti kenal pot misalkan merk-merk yang kalian suka nanti kita ketau akan kenal potnya ini segini nih, house powernya coba kalo apa, pingin lebih lagi house powernya ya itu tergantung kalian berganti apa gitu berganti edu atau berganti di naik gitu jadi standar rating sampe berat seterusnya gitu kalian mengganti kenal pot pun itu pasti berubah? pasti berubah apalagi ketika mesin dibore up mungkin ya? apalagi mesin dibore up gitu pasti berubah kayak gitu guys nah sekarang kan udah ada ini terbuka untuk umum gak ini? ini terbuka untuk umum ini terbuka untuk umum siapapun yang mau test dyno dari Priangan dulu lah ya mungkin dari Bandung kalo ada yang latihan disini bisa juga di tempat ini buat wilayah Priangan Timur boleh lah datang disini karsik, si amis, lanjar gitu-gitu bisa ya? karut boleh-boleh oke sekarang kita test dan untuk harganya terjangkau ya untuk harganya terjangkau lah pokoknya terus kalian juga ada tempat buat bongkar-bongkar mesinnya juga ada kan luas disini oh iya bener cukup lah cukup lah disini buat bongkar-bongkar motor bongkar-bongkar mesin gitu soalnya barangnya mahal itu kok unitnya itu mahal lumayan, lumayan, lumayan mahal oke sekarang kita kayaknya langsung aja deh langsung praktek kita t-rex dulu apa ya? t-rex dulu lah t-rex dulu nanti ya nunggu anak-anak latihan kita t-rex dulu lah oke ini peredamnya beredam telur ini peredamnya domba nih biar kamu risik ke tetangga malu soalnya ke tetangga disini untung lokasinya disini pulih coba lokasinya di dulu tempat kamu tempat kamu lokasinya wah pasti di uber-uber pak RT risik gini wow 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 udah naik nih udah naik jadi jadi sekarang kita mau coba awas nasa perokok coba si motornya Bobi kita mau dyno test horsepowernya berapa karena motor ini kelihatannya kalau di video-video kan kenceng bisa standing-standing lah atau apalah tapi ini katanya masih standar makanya aku ingin tau nih berapa horsepowernya sama toksinya motor ini oke guys, pokoknya 4 tinggal di video oke, kita gas mungkin nanti ditutup ya, kalau gak musik yuk, yang mau masuk, masuk yang gak, gak masuk, boleh eh, gelap gak? gak gak, jadi disini aja lah apa disini? yuk, silahkan ini 25 25 horsepower koma 2 25 horsepower koma 2 tapi, ini nya koma 2 sama 16 coba jelasin nih coba coba jelasin nih coba 252 252 coba jelasin jadi gimana nih, harus kelanin direksi whatsapp guys ini dateng jatuh langsung ditanya, gak ikut ikutan pilih ditanya ini, ini bakal ya, lebih sepanjang masa ini tuh ya untuk mencang sepanjang masa enggak sih yuk, yuk, gimana tuh lihat ya di analisa dulu itu lebih berstandar apa tuh, power standar malah ini ini lebih dari standar sih sebetulnya karena, mungkin efek smartphone apalagi kalo udah ganti ecu sama ganti smartphone lagi kita yang betul apalagi lebih tinggi tenonnya lebih tinggi waduh boleh lah yang kecil, lebih seke 3-tech oh, eh, lebih seke 3-tech 3-tech, 3-tech teman-teman iya, iya hasilnya, ecu nya boleh diganti standar standar bakal 502 tak? iya, iya iya, iya iya, iya yang kecil 50 itu standar itu standar iya, yang kecil standar itu yang kecil 502 skapainya cuma 12 oh, 12? 12 berarti ini 25 kecil lah itu sekarang 250 ini iya kalo yang standar skapainya itu eh, 15 sampai 15 sampai 15 kan 15 sampai 15 nah, sama yang tidak ini sama kayak yang tinggi ini 25 oh, oke, tidak boleh 1-2 iya iya ini buat buat motor air kayak gitu-gitu ya bisa ya? bisa sampai saya bisa saya bisa sekarang terus bangunnya dimanain terus ini ya, ini karena musiknya mana maka diam aja ini apa yang kita lakukan karena itu cuma ada kira-kira 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 coba kita lihat asetnya dibutuhnya teman-teman oke, gimana Pak Ucum? ini lebih baik dengan teju berarti ini HP itu di 2-2 ya, nggak banyak jembat 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 cuma powernya cuma RK 17 ribu misalnya udah habis oh iya beneran 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 11 ribu iya 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 Coba yang ini guys, tadi si Tirek udah Si Tirek udah ya, si Tirek Udah, Tirek aman Tinggal ganti ecu ya Tinggal ganti ecu ya Langsung gas, mau ganti ecu sama kenapa Mau minta lagi kemana sih Tritek Ayo naik, naik, naik Sekarang kita mau coba Jet X 1000 nih Jet X 1000 mau masuk ke sana Jet X 1000 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 Jet Xworking selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih